Teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, dimanapun kalian berada. Semoga selalu sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Kali ini, Mimin akan kembali membawakan sebuah cerita horor dari akun twitter at Creepylogy yang berjudul asli Rahasia Mama. Buat kalian yang sudah tidak sabar, langsung saja selamat menyimak. Semoga kalian benar-benar berani. Aku selalu percaya, keluarga ku sangat bahagia. Mama telah mencukupi segala hal melampaui semua yang bisa diharapkan. Perhatian, kasih sayang, kelembutan, contoh sifat setia sehidup semati. Dan tentu saja, uang. Seingatku, perempuan itu bekerja pun tangpanting sewaktu aku kecil. Mungkin pula sebelum mendiang Mas Giyo lahir, dia mampu melakukan apa saja atau setidaknya terlihat mampu. Tenaganya seolah tidak pernah habis. Kerja dari pagi sampai malam. Tetapi tidak pernah sekalipun Mama meninggalkan santap malam di meja makan kesayangan kami. Aku pernah berkata, saat kami sedang menikmati sop kondro di suatu malam. Andai kata, aku sudah dewasa sekarang. Aku lebih senang bekerja sepanjang hari menggantikan Mama. Bisakah Mama santai beberapa hari saja begitu? Seperti biasanya, Mama tidak pernah lama menjawab dan ada saja. Senyum tersisa untuk anaknya. Kata Mama, seandainya kerja keras Mama hari ini membuat kamu tidak perlu bersusah-susah di masa depan. Itu lebih mengembirakan Mama. Mama juga tidak pernah tampak sedih, tidak pernah takut atau kelihatan rapuh. Pendek kata, ia seperti tidak bisa dijatuhkan. Satu ketika, Mama berkata, Sedih dan takut, hanyalah ilusi dari pemandangan yang sesungguhnya, yaitu kehilangan, kemiskinan, dan tidak adanya kemampuan memilih. Ia ucapkan kalimat itu. Dua pekan sebelum kami pindah ke rumah baru yang luas, serta bagusnya berlipat-lipat daripada yang lama. Ia, sebelum membeli, Mama mengontrak rumah sudah lama. Semenjak gadis, bahkan ia dipertemukan jodohnya di rumah petak yang catnya berkerak-kerak jamur itu, yang tidak bukan ialah bujang tetangga ujung gang. Kemudian, aku menyebutnya Papa. Aku tidak dapat bercerita banyak tentang lelaki itu oleh karena ia meninggal setelah ditujah levernya saat sedang mengantar barang tujuh bulan sebelum aku lahir. Meski begitu, aku bisa menceritakannya sedikit. Yang paling menarik ialah, kisah Mama ketika sudah memacari Papa dan pada satu malam ia ditabrak lari oleh seorang pengendara motor. Kejadiannya tidak jauh dari rumah, sehingga hal itu diketahui pacarnya. Tanpa banyak pertimbangan, pemuda itu langsung melarikannya ke rumah sakit. Luka luarnya begitu parah, tetapi itu belum seberapa dibanding saat dokter mengumumkan bahwa perempuan itu mengalami hemotorak. Jalan keluarnya harus operasi yang tentunya tidak murah. Yang mengagumkan, Papa membuat semua itu jadi amat sederhana. Ia menjual sebagian peralatan musiknya yang dicicilnya dari tahun ke tahun guna membiayai operasi tersebut. Bahkan ia nikat menggadehkan audio mixer kepada temannya. Singkat kisah, Mama bisa dioperasi dan kabar baiknya operasi tersebut berhasil. Beberapa tahun kemudian, mereka pun menikah. Sayangnya itu hanya sebuah perkawinan berumur pendek. Namun Mama tidak mampu melupakan pria itu, sehingga hatinya seolah-olah tertutup untuk kawin lagi. Rumah baru memberikan kisah dan warna yang baru pula. Yang sangat kentara ialah, ketika kusadari harapanku tentang Mama cepat terwujud. Sejak kami pindah, ia tidak lagi bekerja mati-matian. Lebih banyak waktunya habis bersama aku. Malah sebaliknya, aku yang sering meninggalkannya lantaran wajib sekolah. Mama setiap hari mengantarku ke sekolah juga menjemputku pulang. Dan seringkali, ia mengajakku bersukaria ke tempat-tempat yang menyenangkan. Namun demikian, untuk kali pertama, aku akhirnya melihat Mama murung, yakni ketika hari sore. Ia duduk di sebuah ruangan dengan wajah yang amat ditekup. Aku tidak berani bertanya, pun mulanya aku tidak kaget. Sebagai anak yang mulai berpikir, aku mengerti bahwa perasaan manusia dapat silih berganti. Mungkin saja, Mama sedang mengenang kebaikan-kebaikan Papa, sebab ia pernah berujar kepada aku. Sebaik-baiknya suami, setidaknya akan menjahati istrinya dengan kepergiannya yang terlalu menyakitkan. Maka aku biarkan saja, Mama bersama perasaannya. Tidak kutanya-tanya, tidak pula aku dekati. Tentang Mas Kiyo, dia kakakku, akan tetapi dia pun mirip Papa yang meninggal begitu cepat, hingga aku hanya mengetahui namanya. Hidupnya, hanya sampai 14 bulan, atau 15 bulan. Lalu Papa menghamili Mama untuk kali kedua sebelum ia menyusul pergi selamanya. Aku lebih tidak mengenal Mas Kiyo dari Papa. Wujudnya entah bagaimana, kenapa ia berumur pendek. Yang penting, aku sudah diberitahu faktanya, dan aku tetap menulis namanya dengan sebutan Mas sebagai penghormatan terhadap riwayat keluarga. Waktu aku beranjak remaja, aku tanya Mama soal di mana tempat pemulasaran Papa dan Mas Kiyo. Sebelum mendengar jawabannya, aku menjumpai perubahan yang tiba-tiba dari parasnya. Aku jadi merasa bersalah. Mungkin saja, sebuah pertanyaan sederhana, malah justru membangkitkan kedukaannya. Mama kemudian menyebut nama tempat pemakaman umum di kota kami. Dua-duanya dikubur di situ. Hanya Papamu, Kiyo, ada di Jawa Timur. Aku belum pernah mengunjungi mereka. Kurasa mulai sekarang Mama bisa mengajakku pergi hiarah ke tempat-tempat itu. Maka tibalah hari, ketika Mama akhirnya mengajakku menjiarai Papa. Kuburan umum, tempat Papa berimpit-impit dengan ribuan manusia lain yang telah wafat. Kuglilmu, Ibrahim. Kumamku aneh, dan aku merasa sangat bodoh, karena bahkan aku tidak pernah mau tahu siapa nama Papa. Pantas saja, badanku bongsor dan berkulit cerah seperti kau kasihan. Maka ku tanya, Papa keturunan Eropa ya? Spanyol? Italia? Ah, Italia? Setidaknya ia campuran Indonesia? Ibrahim diambil dari keluarganya yang berasal dari Melayu Singapura, koreksi Mama. Jadi, benar-benar dia berantau. Kakek dan nenek dari Papamu dulu merantau kemari. Mungkin karena sudah terlalu lama di Indonesia, mereka akhirnya mengganti keluarga negaraan. Bagaimana dengan keluarga di sana? Di Singapura? Yang benar saja, mereka sudah terlalu susah dilacak. Kalau kakek dari Mama, dia meninggal jauh sebelum kamu ada. Mama mencondongkan matanya pada aku, dan sebelum aku tanya tentang mamanya, ia lebih dulu mengatakan, Nenekmu meninggal hanya berselang dua bulan setelah kakekmu. Hanya ada satu pamanmu. Dia di Libya dan tidak pernah kembali. Setidaknya, aku masih punya paman. Jangan berharap banyak, nak. Mama selalu menganggap sebaliknya. Dengan bertambahnya waktu, aku makin kenal mamaku. Juga ku tahu, bahwa dia sebenarnya tidak seceria ketika aku masih kecil. Ada satu kamar di rumah kami yang cuma boleh ia masuki, aturan itu selalu kuhargai. Boleh jadi, itu adalah tempat ia merenung. Mengerjakan hal-hal yang belum pantas aku ketahui, atau mungkin saja, sebagai ruang ibadah yang sangat privat. Untuk yang terakhir, sebetulnya aku ragu. Aku tidak pernah diperkenalkan pada agama. Demikian pula Mama, yang tampaknya punya prinsip dan aturan sendiri. Namun, ya, bisa saja. Seseorang memahami Tuhan dengan jalan lain yang lebih independen. Ekonomi keluarga aku sangat cukup, bahkan sangat bergelimbang harta. Bisnis Mama, berceceran di bidang apa saja. Yang paling kusukai ialah pabrik pembuatan bakso yang dengan hebatnya menyuplai ratusan pedagang, bahkan restoran dari mana-mana. Itu adalah pabrik pertama yang Mama buat, sehingga terasa spesial bagiku. Bahkan, Mama juga punya jaringan restoran bakso yang cukup ternama. Pelan-pelan, aku belajar bisnis. Dimulai dengan perencanaan ide, buruku siapa lagi kalau bukan Mama. Memang ia juga menekanku agar masuk di sekolah bisnis terkemuka. Sebab menurutnya, yang paling penting dari kampus ialah, menanam jaringan untuk masa depan. Akan tetapi, aku lebih dulu memperkenalkan seorang gadis kepada Mama daripada proposal bisnis. Iya, hasrat muda sukar dibendung. Aku menjadikan Mama sebagai standar utama, yaitu menarik fisiknya pintar, dan terutama punya kemauan keras. Dialah, Ananda. Aku jatuh hati begitu cepat, dan takkan membiarkannya lepas kepelukan para burjang pesaing. Untungnya, Ananda membalas perasaanku. Maka kami berpacaran secara tidak sah, karena memang tidak ada hubungan yang sah, kecuali perkawinan menurut hukum. Bagaimana tanggapan Mama? Astaga, ternyata dia pun cepat kepincut pada Ananda. Iya, aku tidak salah pilih, mataku jeli, virasatku tajam terhadap wanita. Dialah sebaik-baik gadis yang dapat diharapkan. Sampai-sampai, namaku langsung melambung di jagat kampus, setelah memacari Ananda. Apalagi kurangnya Ananda. Tidak ada. Kecuali kami cuma sekedar berpacaran. Sebab aku tidak menginginkannya hanya sebatas itu. Ku ingin mengawininya, kalau bisa, selekasnya. Ananda tidak suka berkencan di luar, melainkan lebih senang menghabiskan waktu bersama di rumah. Katanya, itu efektif mencegah bisikan setan. Aku paham. Dalam bahasaku, setan adalah hasrat untuk berbuat lebih banyak, terkait interaksi yang intim, antara satu dengan yang lain. Bagi ku tidak masalah. Setan atau hasrat bisa ku cegah dengan mudah. Aku tidak mengincar tubuhnya, walau ku akui ia sangat menarik. Yang paling penting, ialah dirinya seutuhnya. Kemauan Ananda menjadikan aku mengenal keluarganya. Begitu pula kebalikannya, ia jadi lebih banyak tahu tentang mama. Keduanya mudah akrab, apalagi mereka sama-sama suka membuat pestrik. Jadi, hubungan ini mulanya lancar-lancar saja. Kalaupun ada yang sedikit mengusik atau tepatnya, hal baru yang membutuhkan adaptasi, yaitu sikap Ananda yang disiplin menyembah Tuhannya. Akhirnya, aku membelikan karpet kecil namanya Sajadah, serta baju kurung bernama Mukena, supaya dia tidak perlu repot-repot menenteng benda itu kalau berkunjung ke rumahku. Pada satu kesempatan, dia bertanya, Kamu tidak pernah sholat? Aku tidak yakin harus menanggapi seperti apa? Sholat. Aku mengerti itu wajib untuk orang Muslim, tapi untukku, sedang aku saja tidak mampu mendefinisikan keyakinanku. Jangan salah, bukan aku tidak percaya Tuhan, sebaliknya, dia lebih mungkin dan lebih baik ada daripada tidak. Aku hanya belum punya rencana beragama. Menjadi beragama berarti harus siap dengan petualangan jiwa yang membutuhkan aksi-aksi nyata. Berkaitan dengan pertanyaan Ananda, aku jawab begini, Itu masih jauh? Aku harus menentukan lebih dulu untuk beragama atau tidak? Beragama? Hei, lihat namamu. Ibrahim. Dialah bapak semua agama. Tentu saja, justru itu membuatku bingung karena aku punya tiga pilihan. Ujarku berkelakar. Astaga, kamu ini, kupikir kita seagama. Jadi, kamu sekarang menyesal. Kata siapa? Model pemuda sejenismu itu bukan hanya kamu. Itu biasa terjadi pada beberapa pemuda seumuran kita. Artinya, kamu akan bersabar, menunggu aku memilih agamamu sehingga kita bisa menikah. Ya Allah, kamu selalu menyinggung pernikahan tiap hari. Siapa bilang kita pasti akan menikah? Kamu tidak berencana menikahiku? Yang begitu, hanya ada dalam pikiranmu. Itu masih jauh, William. Jangan sempitkan hidupmu dengan kehadiranku. Lihatlah. Berapa perusahaan milik mamamu? Berapa ribu karyawan yang bernaung di sana? Kelak. Itu semua harus kamu lanjutkan agar kehidupan ribuan orang tidak terguncang. Menikahiku? Hah? Itu soal recehan. Begitu pula aku. Ini bukan tentang agama. Lebih masuk akal jika kita memantaskan diri untuk masa depan. Seharusnya aku kecewa dengan pernyataan sikapnya. Nyatanya tidak. Malah dengan itu perasaanku pada Ananda kian bersimpu-simpu. Di hari yang lain, Ananda mengajukan pertanyaan aneh sekaligus mencolok. Aku baru tahu mama kamu memelihara kerah. Kerah? Iya, angguknya. Monyet berbulu abu-abu. Aku melihatnya kemarin di kamarnya. Di kamarnya? Yang dekat taman kecil itu. Oh, aku lupa. Itu bukan kamarnya kan? Aku tidak percaya. Tapi juga tidak sampai hati menuduhnya berdusta. Maka ku jawab. Iya, itu sudah satu tahun dia rawat. Cara terbaik, memahami ucapan Ananda ialah menanyakan mama secara langsung. Kerah abu-abu. Suara mama diangkat tinggi-tinggi setelah aku tanyakan soal itu. Sukarji jelaskan. Kejadian itu membuat aku dan mama bertengkar. Ia menuduh Ananda yang bukan-bukan. Gila, halusinasi, kebanyakan minum tablet anti-depresan, dan banyak lainnya. Sejujurnya aku malah lebih heran pada sikap mama. Jika ia tidak memelihara kerah, bukankah cukup bilang tidak? Atau ia bisa menunjukkan sebentar kamar rahasianya agar aku bisa melihat kebenarannya? Aku pun tidak percaya. Mama mengadopsi monyet abu-abu. Tetapi, buat apa juga ia jadi histeris begitu? Akibat dari peristiwa itu, ternyata melampaui dugaanku. Rumah kami serasa berubah sangat panas. Seiring pertengkaran yang tiada berkesudahan, aku masih belum mengerti jalan pikiran mama mengapa perkara kerah jadi serumit ini. Pada ujungnya, ia bahkan tidak bisa lagi menerima kehadiran Ananda. Dengan semestinya hubunganku dengan gadis itu ikut memburu. Kami pun berpisah jalan tanpa alasan yang bisa aku pahami. Kesehatan mama sering terganggu sejak perkara monyet abu-abu. Mulanya sekedar batuk biasa dengan beberapa gejala yang mirip radang tenggorokan. Namun lama-kelamaan batuknya tidak kunjung reda. Mama mengaku sudah memeriksakan kesehatannya dan kata dokter itu memang radang tenggorokan. Kupikir, sakitnya bakal cepat sembuh. Ternyata tidak. Aku terlambat menyadari kondisi kesehatan mama yang turun secara drastis. Satu pagi, dia hampir terjatuh saat turun tangga. Aku segera menolongnya dan saat itulah aku tahu badannya sudah begitu kurus. Mama harus periksa sekarang. Ujarku panik. Tidak apa-apa nak. Mama akan baik-baik saja. Ini gara-gara nafsu makan menurun. Kuletakkan telapak tangan di lehernya. Suluhnya normal. Namun wajahnya pucat bukan main. Bibirnya mengkerut seperti kulit jeruk kering dan jemarinya agak gemetaran. Tentu saja aku tidak perlu menunggu persetujuannya untuk diantar ke dokter. Jadi kuangkat saja mama dengan paksa. Namun aku malah makin terheran. Betapa berat tubuh mama. Bahkan ia tidak beranjak barang sejengkal meskipun ku kerahkan tenaga sekuatnya. Mama ada apa? Aku tidak bisa berbohong. Ini membuatku berdebar. Kemudian wanita itu turun sendiri hingga lenyap ke dalam kamarnya. Satu hari satu malam pikiranku sengkarut mengkhawatirkan mama. Ia tidak lagi keluar kamar hanya masih menyahut kalau dipanggil namanya. Makan tidak minum pun tidak bagaimana ia bisa kembali sehat kalau begitu. Sehari berikutnya mama mengetuk kamarku buru-buru ketumangi dia. Ya ampun hari itu dia berjalan dengan tongkat. pakaiannya gaun selutut warna hitam di balut jas hitam bersepatu hitam pula. Ia bersuara dengan liri. Antarkan mama sekarang bawalah baju hangat akhirnya dia lunak juga untuk diperiksa. Secepatnya aku berkemas lalu kami pergi. Di satu perempatan jalan mama berkata kita ke kiri itu bukan arah rumah sakit ma. Mama bukan ingin ke rumah sakit. Mama ia langsung menyentuh tanganku diiringi ucapan yang kemudian tidak mampu ku bantah. Ini sudah saatnya kamu harus tahu kebenarannya. Demikian akhirnya aku menjadi penurut. Mama menuntun aku menuju jalan tol yang arahnya ke Cikampek. Selanjutnya ia lebih banyak tidur di perjalanan hanya sekali terjaga untuk memastikan arah. tidak terasa aku telah mengemudi sampai Jawa Timur tepat sekali. Bahkan ini tidak mungkin. Baru lima jam dan langit masih sangat terik. Mama menyuruh berhenti ketika mobil melewati sebuah bakul pisang dari dalam ia panggil penjualnya. Meminta sekian tandan pisang raja bulu yang segera dimasukkan ke dalam bagasi dan kabin belakang hingga penuh sesak. Selanjutnya ia mengarahkan rute ke selatan melintasi kota demi kota hingga kami tiba di sebuah ruas jalan sepi yang dinaungi pepohonan rindang. Kemudian Mama menyuruhku agak pelan dan akhirnya berhenti di sini. Sedan kuhentikan lebih menepi. Di kanan kiri tampak rimbun sesekali ada kendaraan lewat. Sepi. Aku tidak tahu tempat apa ini tetapi ku dengar suara kerasa menyahut untuk apa kita kemari mah? Mama sedang memejamkan mata sembari berkumat kamit semaunya pertanyaanku tidak digubris baiklah tunggu saja ia mau apa kusah dari belakangan kalau suara beruk makin bising agaknya mereka sedang mendekat terus terang ini mulai menakutkan di sebelahku Mama terus mengumik tidak jelas di arah yang lain suara segerombolan keras semakin terasa dekat adakah Mama sedang memanggil kerah dan apa hubungannya ia dengan binatang-binatang itu pikiran ini berusaha segesitnya mengait-ngaitkan semua pengalaman yang terlewatkan semenjak masa kecilku Mama yang pun tang-panting bekerja lalu keadaan berubah begitu terbalik segala hal jadi sangat membahagiakan harta yang berlimpah-limpah hingga aku bertemu Ananda yang kucintai dengan sangat-sangat bahkan tidaklah berkurang apapun perasaanku sampai hari ini namun dia juga yang menghadirkan perdebatan tentang kera berbulu abu-abu wajah-wajah kera itu akhirnya muncul dengan berduyun-duyun seperti dugaanku hanya tidak kukira mereka teramat banyak mereka mendekat sangat berani kaca sedan buru-buru aku tutup bersamaan itu aku menengok Mama yang memperdengarkan suaranya yang semakin tertatih kekasihmu benar Ananda mataku segera berpaling lagi menuju sekawanan kera dengan bibir gemetar ku tanya aku tidak mengerti maksud Mama turunlah nak keluar dari mobil lalu temui lah mereka berikan semua pisang yang sudah kita beli karena semata-mata itu untuk mereka aku masih tidak mengerti kenapa Mama mengajakku kemari dan apa hubungannya dengan Mama kamu pernah berkata mau menengok kakakmu Gio disinikah makam Mas Gio dimana letaknya itu hanya akan kamu ketahui setelah kamu turuti ucapan Mama langsung saja Mama ada apa ini sebenarnya tidak selayaknya aku tinggikan suaraku sementara keadaan Mama begitu lemah tetapi aku tidak sabar mengetahui kebenaran semuanya aku merasa sudah ditipu secara telak oleh semua rahasia Mama yang omong kosong ceritakan saja Mama aku bukan anak kecil lagi ku dengar napas Mama semakin payah namun ia tetap bersuara cerebral palsi apa siapa yang cerebral palsi Gio kakakmu dia mengidap kelainan itu karena itu Mas Gio meninggal setelah itu Mama menundukan pandangan dengan kata-kata yang terus ku dengar ujarnya Mama telah menukarnya dengan kemudahan hidup ia menjedau ucapannya karena tangis yang tidak tertahankan yang dapat ku lakukan hanyalah menunggu kelanjutannya itu Mama ketahui saat umurnya 10 bulan Mama dan Papamu berusaha sabar dengan kenyataan itu kemudian kamu hadir di perut Mama dan segalanya tiba-tiba menjadi amat sulit ketika Papamu meninggal apa maksud Mama menukar Mas Gio tumbal berhubungan dengan paranormal Mama mendatangi paranormal sehingga bisa sampai ke tempat ini disinilah Mama mengadakan perjanjian dengan mahluk gaib ini terlalu membingungkan lantaran aku tidak pernah diajarkan dan terutama jadi tidak peduli pada soal spiritual kepercayaan dan sebagainya namun aku harus memahami kebenaran dan itulah yang inginku ketahui melebihi apapun berkata lagi Mama Gio adalah salah seekor diantara mereka kala itu Mama memasrahkannya kepada mereka sebagai gantinya Mama merawat salah satu mahluk gaib yang menjilema sebagai kerah artinya benar Mama merawat monyet di dalam kamar rahasia wanita itu mengangguk seraya tersengguk-sengguk ku tanya lagi kenapa aku tidak melihat monyet di rumah lama kita Mama menitipkannya di tempat paranormal juga mengapa dia tidak pernah bersuara atau semacamnya nak suara Mama tiba-tiba kokoh namun segera setelahnya ia kembali lemah cepat keluar sekarang waktu hampir habis kamu akan mengetahuinya lebih banyak setelah itu di tengah-tengah kebingungan aku memilih untuk menuruti ucapannya pintu sedanku dorong bertepatan dengan itu komplotan kera mendekat dengan awas yang aneh mereka tidak lagi berhisik makaku keluarkan bertandan-tandan pisang dari kabin belakang dan bagasi pandanganku tidak kalah awas kalau-kalau hewan-hewan itu bermaksud jahat namun mereka berhenti di batas tertentu seolah mengerti bahwa aku datang membawa kesenangan untuknya satu demi satu tandan pisangku letakkan di dekat mereka hingga tiada yang tersisa tidak lama setelahnya mereka segera menabutnya aku heran monyet-monyet itu tampak begitu sopan mereka hanya mengambil satu lalu memberi giliran kepada kawannya pada waktunya tandat-tandan itu menjadi botak para kerah telah mundur tetapi tidak jauh-jauh sedangkan aku mematung di tepi jalan mengawasi mereka satu persatu akhirnya ada sesuatu yang membuat kepalaku bertanya-tanya yakni seekor kerah yang rupanya sangat dekat dari tempat aku berdiri tidak seperti yang lain ia semata-mata mematung seraya menatapku juga dia tidak mengambil bagiannya sedikit pun apakah jangan-jangan ini adalah yang diceritakan mama aku balas menatap yang seekor itu mata kami saling berpaut bulunya abu-abu wujudnya tidak berselisih dengan yang lain namun semakin lama aku tidak dapat mengalihkan pandang darinya dia sangat menarik namun juga pemurung tanpaku sangka sebelumnya bibirku berucap mas kiyo entah bagaimana sesudah kupanggil namanya aku tidak lagi melihat kerah itu melainkan sesosok bayi mungil yang bersandar pada batang pohon ia memperdengarkan rengekan keras yang bersambung-sambung sekaligus memerdihkan mustahil aku diam saja melainkan berusaha mengampirinya maka kami menjadi sangat dekat hingga kemudian kusentuh bayi itu kebenaran ini rupanya terlalu menyakitkan aku menangis sekerasnya disaksikan sekawanan kerah sejenak aku tidak dapat memikirkan apapun hingga tiba-tiba aku ingat mama dengan itu segera aku putar kepala ke belakang mama tidak kelihatan di kursi depan mama aku mundur menuju sedan sedangkan mama sungguh-sungguh lenyap mustahil dia pergi jauh aku harus segera mendapatkan mama alih-alih begitu aku dikejutkan sesuatu yang lain seekor kerah muncul dari balik pintu mobil yang masih terbuka berjalan lurus dengan tatap yang ditautkan padaku aku memperhatikan langkahnya dan rupanya ia berhenti pada seekor kerah di bawah sebuah pohon yang membuatku menangis haru pada saat itu aku baru percaya bahwa keluarga aku sangat tidak bahagia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati